Sejumlah warga yang tinggal di sekitar Gunung Semeru mulai berupaya untuk menyelamatkan ternak dan barang-barang mereka di rumah yang terdampak letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada hari Minggu. Rumah-rumah dan bangunan lainnya tertutup abu vulkanik dan barang-barang di dalamnya pun terkubur. Kondisi cuaca yang membaik pada hari Senin memungkinkan penyelamat untuk melakukan upaya evakuasi dan mencari kemungkinan korban setelah gunung berapi itu meletus. Sejauh ini dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam bencana ini. Letusan di picu hujan lebat yang meruntuhkan kubal lava di atas gunung berapi setinggi 3.676 meter itu dan menyebabkan longsoran gas dan lava menuruni lereng menuju sungai terdekat. Letusan besar terakhir Semeru tercatat pada Desember 2021 menyebabkan 51 orang tewas di desa-desa yang tertimbun oleh lapisan lumpur. Beberapa ratus lainnya menderita luka bakar serius dan letusan memaksa evakuasi lebih dari 10.000 orang.